saya punya dalil Al-Quran anda mana yang mengatakan bahwa seorang turunan nabi yang walaupun dia mabok dia harus dihormati datangkan dalilnya tidak akan dia bisa menemukan dalilnya kecuali hanya walaupun nanti ente mana dalilnya gak ada pak jangan mau dibohongi wih jangan rasis katanya kriman ngomong kami hanya baru sekarang loh ente udah berpuluh-puluh tahun ngomong begitu kita diem-diem bayang gitu baten kok kita ngomong begitu sebentar aja udah pada kepelingan begitu wih anda menyakiti kami emang kita kagak sakit ngomongin begitu gitu baten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan dimanapun anda berada pada kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video terbaru kiai imar bin usman al-bantani beliau mengungkapkan hal yang cukup mengejutkan sekali dan saya rasa ini sangat penting untuk kita simak bersama untuk kita pahami dari apa yang sebentar lagi akan disampaikan oleh beliau jadi tolong video ini disimak sampai akhir tolong video ini disimak sampai akhir dan juga mohon ketika ada penjelasan yang penting mohon itu diingat-ingat dan mohon pula jangan sampai kita gagal paham dari apa yang sebentar lagi akan disampaikan oleh video oke biar tidak panjang lebar seperti biasa mari sebelum kita putarkan sebelum kita ke videonya mari kita intro terlebih dahulu ya kita intro dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الحمد لله الملك الحكيم الجواد الكريم العزيز الرحيم فالطريق إليه واضح للقاصدين والدليل عليه لائخ للناظرين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام أما بعد فيا أصحاب الفضائل حضرات المكرمين وبالخصوص بركة برسما صاحب البين خادمي معحد الإسلام عندك pesantren روضة الصالحين روما كييي هجي نووي الكلتاني الكلتاني para كييي banyak yang hadir dari كلتان يا زين العرفين كيي مفتح يا أدنان para pengasuh pesantren كيي منوير juga hadir menemani saya ini dari kemarin dalam acara safari dakwah ini Tuh Bagus Moki Nurfadil Satya Tirta Yasa dan روضة الصالحين روضة الصالحين كلتاني روضة الصالحين روضة الصالحين روضة الصالحين dari mulai رصة الصالحين dan Mbah Mutamakin di Rembang berbicara juga tentang kepedulian mereka terah dari Mbah Sambu dan Mbah Mutamakin terhadap umat Islam yang ada di Indonesia ini paginya saya bersama para pengurus kesepuan Nautatul Ulama termasuk Raih Suryah Syarif K.H. Fadhil dari Gerobogan mengadakan acara jiarah bersama kepada seorang tokoh Islam di Tanah Jawa As-Sayyid Ibrahim atau yang lebih kita kenal dengan Joko Tarub bin Maulana Maghribi yang silsilahnya juga mutasil sampai kepada Beginda Nabi M.W.W. dengan Bapak Kepala Desa dan Perangkat Desa dan kami makan makanan khas di Desa Tarub berupa nasi jagung jadi ternyata ada yang masih menjaga tradisi masa lalu di daerah kita dimana dulu banyak yang untuk makanan pokok itu selain nasi juga adalah jagung ini saya merasakan nikmatnya makan nasi jagung di Desa Tarub bersama Kepala Desa dan Perangkat Desa dan seluruh para kia yang hadir malamnya saya digerobohkan ceramah jadi ini kalau mukanya kelihatan capek memang capek dan ini belum selesai jam 1 malam ini saya masih ada cara sampai pagi di Yogyakarta bersama Kang Mas Puat Peleret dan tokoh-tokoh DNA yaitu dokter Sugeng Sugiharto dan para pemerhati daripada Islam Nusantara yang juga malam hari ini kita sedang mengadakan seminar tentang Islam Nusantara Islam Nusantara itu sebenarnya Islam yang universal sebelum kebab nasab Islam Nusantara adalah Islam universal yang turun dari langit dari Allah subhanahu wa ta'ala dibawa oleh Malaikat Jibril kepada Kancing Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di Arab yang ada di Asia yang ada di Afrika itu sama dengan Islam yang turun ada di Jawa ini secara universal tetapi kenapa kemudian ada nama Nusantara nama Nusantara ini merupakan sebuah tipologi keislaman yang terjadi akibat adanya komunikasi yang tiada henti antara Islam itu sendiri sebagai sebuah ajaran ilahiyah dengan tempat dimana dia itu ada jadi antara Islam yang universal yang datang dari Allah itu akan ada interaksi komunikasi tiada henti antara dirinya sebagai sebuah ajaran dengan tempat dimana dia berkembang ajaran Islamnya contoh adalah ajaran sholat lima waktu sholat lima waktu di Arab sama dohor subuh maghrib isha subuh yang ada di Jawa sama lima waktu syaratnya sama rukunnya juga sama ketika di Arab Islam datang mewajibkan sholat orang Arab pakaiannya pakaian Arab maka kemudian adanya interaksi antara ajaran ilahiyah dengan tradisi masyarakat Arab dalam berpakaian kemudian kita kenal sholatnya orang Arab pakai jubah ketika Islam yang universal ini dibawa ke Jawa pakainya belangkon wah ini sekarang belangkonya gak ada ini maka kemudian orang Jogja orang Solo sholatnya pakai belangkot jadi kalau ada orang lagi sholat pakai belangkot pakai sarung batik ini orang nanti akan melihat oh itu orang Jogja Islam Jogja atau Islam Nusantara kalau pakai peci nasional ada di Mekah orang akan tahu oh itu siapa itu orang sholat pakai peci hitam oh itu Islam Indonesia kenapa kita lebih luas ke Nusantara karena ternyata dari sisi kebudayaan dan peradaban saudara-saudara kita yang ada di Malaysia yang ada di Brunei Filipina Selatan Thailand Selatan memiliki tipologi yang sama seperti kita dan ternyata dari sisi kesejarahan memiliki sejarah yang sama dengan kita yaitu sama-sama dulunya sebagai bagian daripada kemaharajaan Jawa yaitu kemaharajaan Mojo Pahid Islam Nusantara yang hari ini dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama dan ingin diperkenalkan ke seluruh ploksok dunia telah berhasil membawa suasana keislaman yang energinya menjadikan bangsa Indonesia yang terdiri dari ratusan suku 1400 suku bangsa atau 700 suku bangsa dengan 1400 bahasa dengan berbagai macam adat istiadat yang ada dengan agama dan kepercayaan yang jumlahnya ratusan agama yang diakui di Indonesia ada enam tetapi kepercayaan kepercayaan yang lain ini yang juga dilindungi itu luar biasa banyaknya dengan keragaman seperti itu dan kemayoritasan umat Islam yang ada di Indonesia yang mencapai 90% ternyata keislaman di Indonesia telah terbukti dapat membawa Indonesia sampai saat ini dalam persatuannya dalam kedamaiannya dalam toleransinya dalam saling menghormati antara satu suku dengan yang lainnya antara satu agama dengan agama lainnya dan ini ternyata ada kaitan dengan cara pandang keagamaan yang dimiliki oleh mayoritas mayoritas umat Islam Indonesia menurut Al-Para Riset sekarang ini telah mencapai 56% orang yang mengaku Islam di Indonesia ternyata mereka mengaku sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama dan Nahdlatul Ulama dalam ajarannya adalah ajaran yang merupakan warisan daripada ajaran Wali Songo ajaran Wali Songo yang hari ini dipegang teguh oleh Nahdlatul Ulama sebagai sebuah organisasi dari paham keagamaan mayoritas kita umat Islam di Indonesia telah terbukti senada dan seirama dengan dasar dan ideologi bangsa kita yaitu Pancasila maka Pancasila dan Nahdlatul Ulama ini dijadikan sebuah lambang dari kedamaian yang sejak merdeka 1945 sampai hari ini dirasakan oleh bangsa Indonesia tidaklah bisa dilepaskan dari Pancasila dan Nahdlatul Ulama boleh tepuk tangan untuk Nahdlatul Ulama dan Pancasila kemudian yang perlu juga saya ungkapkan dalam kesempatan yang berbahagia ini dalam kedamaian itu dalam keniscayaan persatuan yang harus tetap ada selama-lamanya apa kira-kira tantangan yang akan dihadapi oleh umat Islam Indonesia dan oleh umumnya bangsa Indonesia tidak ada yang lain selain adalah paham anti negara kesatuan Republik Indonesia Pancasila yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab ini yang ada kaitan dengan pembahasan kita malam hari ini kemanusiaan yang adil dan beradab apa artinya kemanusiaan yang adil dan beradab bagi Pancasila semua bangsa Indonesia ini sama dari sisi kemanusiaan dia memiliki hak yang sama sebagai bangsa dia memiliki kewajiban yang sama dia memiliki penghormatan yang harus diterima yang sama dari negara dia juga memiliki hak yang sama sebagai pribadi dalam kemanusiaannya yang telah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran mengatakan lakot karamna bani adam dan sungguh aku telah memuliakan manusia sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab nah sekarang ini yang ada masalah adalah dengan cara pandang kita sebagai nahbiyin cara pandang kita sebagai nahbiyin dengan salah satu paham keagamaan menghormati orang yang mengaku keturunan baginda nabi besar muhammad s.a.w. apakah cara pandang paham keagamaan kita selaku nahbiyin daripada ajaran menghormati keturunan nabi atau orang yang mengaku keturunan nabi ini sesuai dengan ayat walakad karamna bani adam dan juga ayat inna akramakum indallahi atskakum juga apakah sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab adilkah kita ada anak dari kelaten dia anak seorang pedagang apa pedagang kecil bapaknya bukan kiai bapaknya bukan jenderal bapaknya bukan raden kemudian dia ini mesantren setelah mesantren dia pintar kemudian ketika dia pintar ketika dia ini cerdas bisa baca kitab kuning kemudian ada orang bodoh yang katanya keturunan nabi lalu dikatakan orang bodoh yang katanya keturunan nabi ini dengan orang yang cerdas ini muliaan orang yang bodoh bahkan dia minum minuman keras bahkan dia mersina dan lain sebagainya dengan orang yang salih yang dari keturunan biasa-biasa saja dia bertakwa kepada Allah dia puasa bulan ramadhan dia bisa baca kitab kuning kemudian kita mengatakan bahwa ini orang lebih mulia daripada orang yang bertakwa ini apakah sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan berada jawab tidak 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 ada di dalam ajaran islam manusia dilihat kemuliaannya hanya dari keturunannya tidak ada lihat dari mulai Alhamdulillah Rabbil Alamin sampai wanas adakah kekhususan bagi keturunan seseorang mendapatkan privilege dari agama islam bahwa dia harus dihormati lebih walaupun dia berbuat kemaksiatan dia harus tetap disayangi walaupun dia berzina dia harus tetap dicintai walaupun dia tidak pernah sholat cari dari Al-Quran mulai dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas cari di dalam sahai Al-Bukhari dari cus pertama halaman pertama sampai cus keempat halaman terakhir tidak ada kekhususan seseorang dimuliakan lebih dari yang lainnya hanya berdasar keturunannya bukan hanya bertentangan dengan Al-Quran lakat karram nabani adam bertentangan dengan falsafah ideologi negara kita kemanusiaan yang adil dan berada nah kalau ini sudah bertentangan dengan Al-Quran sudah bertentangan dengan Al-Hadis bertentangan dengan falsafah bangsa Indonesia ideologi negara republik Indonesia lalu berdasar apa kita masih mempertahankan narasi bahwa orang yang mengaku keturunan Nabi harus kita hormatin lebih hanya berdasarkan pengakuannya nanti dulu nanti dulu itu kalau dia benar keturunan Nabi ini narasinya masih orang yang kita anggap benar keturunan Nabi orang yang masih kita anggap benar pun keturunan Nabi cari dalilnya dari Al-Fatihah sampai An-Nas mana dalil Al-Quran yang menyuruh kita menghormati orang hanya berdasarkan keturunannya tidak ada Pak tidak ada hadisnya kita mengenal hadis Soeh Al-Bukhari hadis yang paling Soeh cari di Soeh Al-Bukhari dari Juz awal sampai Juz empat hadis yang mana yang menyatakan bahwa seorang keturunan Nabi walaupun dia maksiat walaupun dia berzinah walaupun dia mabok katanya harus dikasih beras kata anaknya topik segal mana dalilnya mana hadisnya mana Al-Qur'annya bawa kehadapan dia inawawi ini saya moderatornya tua begini jadi erok juga ini kesepuan dinam batul ulama kelaten dimasuknya suriyah ini wakil suriyah PCNU kelaten kadang-kadang kita mengikuti narasi-narasi pas diperifikasi narasi itu sulit untuk dicari dalilnya ada katanya di kitab Anu karangan seh Anu coba kalimatnya bagaimana oh kalimannya wayajibu ayuhhiba duriatan nabi coba istidirlahnya dari mana beliau ini pengarang kitab apakah menyertakan dalil dari Al-Qur'annya berkata begitu oh tidak ada apakah menyertakan hadis ketika dia menyertakan itu oh tidak ada berarti itu pendapat manusia bisa diterima bisa ditolak dan kebutuhan untuk Indonesia hari ini ucapan-ucapan ulama seperti itu yang tidak ada istidral dari Al-Quran dan hadisnya untuk kebangsaan kita yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa terdiri dari berbagai macam latar belakang kemanusiaan narasi-narasi semacam itu harus ditinggal ulang semua manusia dalam pandangan Islam sama siapa yang dia paling bertakwa dialah orang yang paling mulia saya punya dalil Al-Quran anda mana yang mengatakan bahwa seorang turunan Nabi yang walaupun dia mabok dia harus dihormati datangkan dalilnya tidak bakal dia bisa menemukan dalilnya kecuali hanya kualat seseorang harus dihormati karena dia keturunan Nabi walaupun dia mabok jangan mau dibohongi oleh pencerama-pencerama Mbak Lawi lihat itu di Youtube ceramanya tiap hari demikian jadi mereka sebelum bermasihat mereka bikin disclaimer dulu kalau ada dari kita yang bermasihat tetap wajib dihormati jangan ikuti tapi egatnya ini ada darahnya Nabi disclaimer itu Pak namanya itu masa lalu hari ini tidak akan lagi bangsa Majapahit akan mau dibodohi oleh orang-orang seperti mereka kalau kita ngomong Indonesia masih belum bisa kita katakan kita bangsa Majapahit agar mereka tahu bagaimana leluhur kita dulu menjadi penguasa di dunia ini katanya anak-anak mereka lebih mulia dari anak kita askanya tinggi kita kalau kinawawi walaupun kiai mau ngelamar baklawia gak boleh sekarang dibalik bos dibalik siapa anak-anak jawa perempuannya mau dilamar jangan 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 ini DNA khusus untuk O dan yang lainnya untuk G minggir dulu gak level kecuali ANT bisa merubah tes DNA hanya jangan jangan baru bisa melamar anak-anak jawa anak-anak keturunan para orang-orang yang telah mampu membuat peradaban besar di masa lalu wih jangan rasis katanya keiman ngomong kami hanya baru sekarang loh NT udah berpuluh-puluh tahun ngomong begitu kita diem-diem baik kok kita ngomong begitu sebentar aja udah pada kepelingan begitu wih anda menyakiti kami emang kita kagak sakit dia ngomongin begitu ini manusiaan yang adilan beradab bangsa Indonesia harus lebih cerdas di dalam memandang paham-paham keagamaan yang ada di media sosial jangan sampai terjebak kepada narasi-narasi yang seakan-akan itu adalah ajaran agama tapi sebenarnya kalau dipikirkan bukan ajaran agama cerita-cerita yang tidak masuk akal dengan framing karomah framing-framing karamat padahal itu bisa jadi tidak terjadi sama sekali karena dari framing-framing keramat itu bukan framing apa istilahnya fitnah ini ngomongnya lebih keras fitnah katanya cerita-cerita di youtube bahwa kakeknya dulu kalau ada orang mati walaupun dia sudah mati ratusan tahun maka dia akan keluar ikut menyembahyangi orang yang mati itu agar orang itu diampuni dosanya Masya Allah neraka itu itu bisa ditiup padam oleh kakek mereka Masya Allah kakek mereka bisa menurunkan rantai emas dari langit Masya Allah kalau nurun rantai emas kaya dong betul gak kaya dong kalah dong cikotok di Banten itu ladang emas tapi nyatanya negara mereka miskin betul gak nyatanya kok minta-minta duit sama orang Jawa ini yang terjadi katanya karomanya luar biasa kok negaranya masih miskin karomanya luar biasa kok perang lulu kita damai-damai baik ngopi enak tanpa gula kalau yang masih pakai gula itu bermasalah kalau yang ngerokoknya itu sudah kelihatan putih-putih sin itu pasti ada masalah kita sehat-sehat begini Alhamdulillah makan makan jagung itu bukan karena kita gak ada nasi tadi itu karena itu menjaga tradisi ada loh masih nasi jagung yang enak seperti ditaruh begitu Masya Allah Alhamdulillah kita bangsa besar Bapak-Bapak dan ini yang harus disadari kesadaran kita sebagai bangsa besar kesadaran bahwa kita adalah manusia-manusia yang tidak bisa dikatakan sepele oleh bangsa lain kita pernah mengalahkan China loh Majapahit perang mengalahkan China Majapahit ketika itu Mongol itu bisa menghancur leburkan Baghdad bisa menghancur leburkan Kaukasus negara Yahudi hancur oleh Mongol negara Islam Baghdad hancur oleh Mongol dia coba-coba datang ke Banten dia coba-coba datang ke Majapahit ya Banten belum ada ya belum waktu itu ternyata dia kena batunya di tanah Jawa tanah yang penuh dengan karomah tanah yang penuh barokah dia bisa mengalahkan Kaukasus dia bisa mengalahkan Baghdad tapi tidak bisa mengalahkan Jawa tepuk tangan untuk Jawa kalau nyebut Jawa itu orang zaman dulu termasuk seluruh Nusantara Aceh Borneo Maluku apa lagi Sulawesi Papua itu semuanya masuk masuk di kata Jawa ini Kang Abdul Rojak ngeliatin saya begitu amat ini Bapak Ibu nah lalu sekarang apakah benar itu orang-orang yang mengaku keturunan Nabi itu kalau tadi kan narasinya walaupun benar keturunan Nabi tidak ada ajaran kekhususan dari Al-Quran dan Al-Hadis kalau mereka keturunan Nabi itu tidak soleh wajib kita hormati tidak ada sekarang orang yang paling mengaku di Indonesia sebagai keturunan Nabi siapa siapa kabin benarkah dia keturunan Nabi dari sisi tes DNA sudah dikatakan tadi mustahil keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dari isi sejarah dan nasab saya sudah tuliskan dan panitia sudah membaginya nanti kita akan kembangkan dalam tanya jawab saja sejuk karena kalau narasi di youtube banyak bagaimana alasan-alasan hujah-hujah ilmiah berdasarkan metode dan metodologi sejarah berdasarkan metode dan metodologi daripada ilmu nasab bahwa baklawi ini yang dipanggil kabib tidak terbukti sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sedikit saja kisih-kisihnya mereka mengaku sebagai keturunan Nabi itu dari keturunan Ahmad bin Isa Ahmad bin Isa ini betul sebagai keturunan Nabi jadi ada tokoh besar keturunan Nabi namanya Ahmad bin Isa adanya di Madinah Al-Munawwarah lalu katanya Ahmad bin Isa ini datang ke Yaman karena kalau dia tidak ngomong datang ke Yaman bahasanya maka bagaimana orang yang ada di Madinah kok bisa keturunan di Yaman kan maka harus ada narasi yang dibangun bahwa dia hijrah ke Yaman sehingga diberi gelar Al-Muhajir lalu di Yaman punya anak namanya Ubed punya anak namanya Alwi tinggal tanya tiga pertanyaan saja satu mana kitab yang satu masa dengan Ahmad bin Isa atau yang paling dekat masanya dengan dirinya yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa pernah datang ke Yaman tidak ada sedangkan kitab yang ada pada saat Ahmad bin Isa hidup itu banyak ditulis oleh ulama tahun 345 hijriah ulama sudah banyak Imam Syafi'i itu lahir 150 hijriah wafat 204 hijriah Abu Hanifah wafatnya saja 150 hijriah ngarang kita banyak Imam Syafi'i ngarang kita banyak Imam Ahmad bin Hambal ngarang kita banyak kalau 345 hijriah berarti kan sudah ratusan tahun kemudian seharusnya lebih banyak lagi kitab-kitab yang sudah ditulis baik kitab sejarah maupun kitab pengetahuan islam lainnya tanya mana kitab yang satu masa dengan Ahmad bin Isa yang menyatakan dia hijrah ke Yaman tidak ada boleh dibuktikan Ahmad bin Isa ini orang Madinah dia ada di Madinah dia berketurunan di Madinah nanti kemudian ada beberapa keturunannya yang pindah ke Iran tetapi Ahmad bin Isanya terkonfirmasi kitab-kitab yang ada pada masanya tetap ada di Madinah kemudian adakah kitab dari mulai abad keempat itu sampai abad ke-8 yang menyatakan Ahmad bin Isa ini bergerar Al-Muhajir tidak ada kenapa karena mereka mengaku sebagai keturunan Ahmad bin Isa itu baru di abad 9 jadi tidak ada kitab yang ada di masa Ahmad bin Isa abad ke-4 sampai abad ke-8 yang menyatakan dia hijrah ke Yaman yang pertama yang kedua tidak ada kitab yang ada di abad ke-4 sampai abad ke-8 yang menyatakan dia bergerar Al-Muhajir tidak ada karena memang dia tidak pernah pindah ke Yaman yang ketiga tidak ada kitab abad yang ke-4 sampai abad ke-8 yang menyatakan dia punya anak namanya Ubed kenapa tidak ada dari abad ke-4 sampai abad ke-8 karena memang pengakuannya baru di abad 9 Hijriah dari 345 Hijriah sampai pengakuannya 895 Hijriah ini mencapai 550 tahun kesunyian 550 tahun tanpa data mereka mengarang kisah-kisah itu di abad 9 tanpa ada referensi sedikit pun dari kitab-kitab sebelumnya kemudian hitung dari 895 Hijriah itu sampai hari ini 1445 Hijriah itu juga jumlahnya sama 550 tahun dan saya dan saya kira 550 tahun adalah waktu yang diberikan Tuhan untuk mereka dan tidak ada waktu lagi setelah itu mereka bisa untuk mengaku sebagai keturunan baginda Nabi bin s.a.w. ibn Hajar al-Hitami dalam kitab asawa'i kul-mukhriqah mengatakan yang bagi dikuli ahad ayyakuna lahu khairatun fihad nasab syerifi wadabdih hatta la yantasibak ilai ahadun illa bihaqih seharusnya sekelakannya sejogjanya semua orang mempunyai perhatian untuk nasabnya Nabi besar Muhammad s.a.w. sehingga tidak bisa orang sembarangan mengaku sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad s.a.w. itu ucapan dari ibn Hajar al-Hitami dalam kitab asawa'i kul-mukhriqah apa yang kita lakukan ini adalah dalam rangka tenzihu nasabi sayyidina Muhammad s.a.w. minad duhala'il ad'aya adalah mensucikan nasabnya baginda Nabi s.a.w. dari penyusup dan pengaku mengaku demikian wa'allahu wal-mufiku ila akwami tarikin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kurang lebih seperti itu ya cukup luar biasa sekali dari apa yang baru saja beliau ungkapkan dan tentu apa yang telah beliau ungkapkan tersebut sangat penting untuk kita cermati untuk kita pahami ya jadi kita biar memahami tentang perihal yang mungkin sebelumnya teman-teman masih belum memahaminya dan alhamdulillah ya semenjak munculnya Kiai Imad semenjak turunnya Kiai Imad di sosial media artinya videonya tersebar alhamdulillah ya dia banyak menyampaikan hal-hal yang saya rasa perlu untuk kita cermati dan hal-hal yang banyak lainnya yang bermanfaat seperti itu ya banyak pelajaran penting yang telah dia apa yang telah dia sebarkan yang telah dia sampaikan ya sehingga saudara-saudara kita teman-teman kita mungkin kemarin-kemarinnya masih belum mengetahui dalam artian tidak memiliki sebuah pengetahuan tentang hal tersebut tapi alhamdulillah sejak Kiai Imad muncul dan menegaskan hal tersebut saya rasa alhamdulillah sudah banyak yang mulai cerdas di dalam persikap seperti itu dan banyak pula yang telah tahu penjelasan yang mungkin sebelumnya tidak mengetahui jadi itu ya dan mungkin itu saja dari Al-Fakir atau Fisal apabila ada kekeliruan kesalahpahaman saya sebagai milik channel atau Fisal mohon maaf seser-besarnya ya saya tidak akan memungkiri pula ya artinya walaupun apa walaupun kita nanti mungkin memiliki beda pandangan tentang apa yang telah diungkapkan oleh beliau ya tapi jangan sampai lupa pula ya jangan sampai kita lupakan kita mesti saling mendoakan yang terbaik artinya semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga semoga kita semua diridui oleh Allah SWT amin amin ya Rabbil Alamin itu saja akhirul qawul idina surah dan mustaqim semalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati